Hai, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zain Remana. Di channel ini saya banyak bahas tentang diri, relasi, dan hal-hal berbau psikologi. Kembali di segmen rekomendasi buku, buat teman-teman yang mencoba menyelami dunia pikiran, dunia kontemplatif, dan filsafat, maka saya paling merekomendasikan buku ini untuk di awal-awal. Buat teman-teman yang beginner, masih awal mula untuk ingin mempelajari filsafat, maka saya akan merekomendasikan sebuah buku yang kayaknya penting banget untuk teman-teman baca, untuk mengenal sejarah pemikiran para filsuf. Bukunya, judulnya adalah Dunia Sofi. Ini dia bukunya, dari Justin Garder. Pengantarnya itu dari profesor, sekarang udah profesor ya, Profesor Bambang Sugiharto, ini waktu saya beli buku ini, beliau masih belum profesor. Beliau itu profesor filsafat di Universitas Katolik Parahyangan, kalau nggak salah. Dan ini bukunya keren. Kenapa bukunya keren? Karena ini novel ya. Ini dia, Dunia Sofi. Jadi ini bukan buku, textbook bahas pemikiran filsafat, tapi dia novel yang ngejelasin sejarah mulai adanya pemikiran pertama, yaitu Thales dari Miletus, sampai pemikir-pemikirin, pemikir-pemikir modern dan postmodern. Albert Camus, ada Marx, dan macam-macam ada di situ. Jadi kalau teman-teman ingin belajar filsafat, tapi baca bukunya nggak mau pusing, ini bentuknya bentuk novel, bentuk cerita, dan ini keren banget ya. Tebalnya ya lumayan ya. 700... 790-an halaman ya, hampir 800 halaman. Tapi ini bagus, enak banget. Ngalir banget, dan kita jadi tahu, oh pemikiran ini tuh begini ya. Oh pemikiran itu tuh begitu ya, ada SPA ya, Socrates, Plato, Aristoteles juga ada di buku ini. Kalau teman-teman ya, sekali lagi, beginner, pemula, yang ingin mempelajari filsafat, pengen mulainya dari mana, ya cocoknya dari buku ini, Dunia Sofi, Justin Garner ya. Ini dia judulnya, 700-an halaman. Dan ini bagus banget untuk teman-teman mulai, oh ternyata cara kita memahami, memaknai, dan memandang dunia, berdasarkan pemikirannya tokoh-tokoh ini juga seperti itu. Jadi kita punya wawasan, bukan cuma terkait filsafat, tapi membantu kita untuk finding the right way to think about the things that matter to us. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Like if you like it, kasih thumbs if you like it, subscribe if you love it, dan sampai jumpa di segmen rekomendasi buku selanjutnya. Bersama saya, Zen Bramana. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di segmen rekomendasi buku selanjutnya. sub indo by broth3rmax Terima kasih.